Hari ini mau dengerin tentang rencana pemasaran, jadi matanya mesti melek, badannya mesti segar. Kemarin setelah kita denger dari mastership-mastership yang sudah sukses itu, mungkin beberapa dari kita itu rasanya sudah mulai penasaran, gimana sih caranya biar bisa sukses di Atomi, apa yang kita perlu skill khusus untuk bisa sukses di Atomi. Ya mungkin banyak yang nanya caranya gimana gitu. Nah sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jessie, saya ibu dari dua anak dan saya itu mengejarkan rutinitas sebagai ibu rumah tangga biasa setiap hari. Oke, dan sebelumnya saya itu pernah bekerja sebagai karyawan dan saya terpaksa berhenti karena saya harus menjaga anak. Dan kalau sekarang seandainya saya mau mulai buat kerja lagi, itu rasanya sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena saya sudah vakum terlalu lama dan dari segi umur saya itu sudah kalah saing sama fresh graduate. Nah, awal saya kenal sama Atomi itu adalah dari sahabat Korea saya dan saya bergabung dengan Atomi itu cuma karena persahabatan. Dan awal mulanya itu juga saya sempat ragu, mana mungkin sih produk Atomi dengan packing yang sesimpel ini dan dengan harga yang lebih murah daripada yang saya beli di mall dan saya pakai bisa lebih bagus. Terus karena setelah saya mencoba sendiri produknya, akhirnya saya baru, oh ya ternyata benar kualitasnya itu bagus dan harganya benar-benar membuat saya lebih hemat daripada pengeluaran saya yang sebelumnya. Akhirnya aku mulai penasaran, Atomi ini kan baru, kenapa aku tidak mau cari tahu tentang bisnis apa yang ada di Atomi ini. Nah, akhirnya aku mulai cari tahu, biasanya saya itu tidak tertarik untuk menjalankan multi level marketing apapun yang ditawarkan kepada saya, tapi di Atomi berbeda. Apa yang membuatnya berbeda? Karena di Atomi mempunyai pembagian komisi yang adil dan Mr. Han Gilpak menerapkan prinsip budaya berbagi ke dalam sistem Atomi. Jadi apa? Kita manusia mau yang seserakah apapun, kalau kita mau menjalankan bisnis Atomi, mau sukses di Atomi, kita harus bisa berbagi, harus saling membantu, begitu. Nah, sekarang di pagi yang cerah ini, yang semangat, saya mau menjelaskan tentang marketing plan, saya mau mencoba untuk menjelaskan dari sudut pandang saya. Apa itu Atomi? Atomi itu adalah online shopping mall, sama seperti aplikasi e-commerce yang sudah banyak di download dan digunakan sebagai marketplace. Dan kita hampir di handphone kita, ponsel cellular kita pasti punya aplikasi-aplikasi tersebut, tidak jauh berbeda. Jadi kalau kita menjalankan bisnis Atomi, itu sama seperti kita punya bisnis supermarket online sendiri. Dan kita berhak untuk mengelola bisnis kita dengan cara kita sendiri, inilah yang menarik di Atomi. Lalu apa yang dimiliki oleh Atomi? Atomi punya residual income. Residual income itu kalau orang Indonesia itu lebih fasi sama kata passive income. Passive income di Atomi. Saya yakin kita semua yang datang ke sini, kita pasti punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kita punya kesamaannya itu, kita punya pengeluaran rutin setiap bulannya. Kita selalu ada pengeluaran rutin yang akan terus datang kepada kita, membebani kita setiap bulannya, meskipun kita sudah tidak bisa lagi produktif menghasilkan uang. Contohnya apa? Tagihan listrik, tagihan air, tagihan biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa mendapatkan residual income atau passive income, apalagi bisa dapatkan dari Atomi ya, maka residual income yang diberikan kepada Atomi kepada kita, itu bisa melindungi kita dan memberikan kita kebebasan finansial dan kebebasan waktu kepada kita. Dan residual income yang ada di Atomi ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi Atomi ini benar-benar menarik. Lalu apa yang menjadi kelebihan daripada sistem Atomi ini? Atomi punya barang-barang produk-produk berupa kebutuhan sehari-hari, seperti apa? Sabun, sampo, odol, skincare, vitamin, suplemen. Dan kalau seandainya saya menawarkan produk berupa produk sekali pakai saja kepada customer saya, maka customer saya tidak akan datang kembali lagi untuk melakukan transaksi yang sama. Tetapi akan berbeda apabila saya menawarkan produk berupa kebutuhan sehari-hari seperti sampo dan odol tersebut, dan apalagi produk tersebut memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang sangat masuk akal, maka otomatis customer yang saya tawarkan akan berbelanja produk itu sendiri. Dan inilah yang akan menciptakan auto customer. Customer yang dengan sukarela berbelanja produk sendiri tanpa kita berjualan. Di sinilah yang menyebabkan kita bisa menghasilkan residual income. Selain itu, kita untuk jadi membership di Atomi itu gratis, tidak harus terpaksa belanja produk terlebih dahulu. Jadi benar-benar di Atomi itu tidak ada paksaan apa-apa. Dan tidak ada minimal order tiap bulan. Jadi teman-teman semua yang produknya di rumah masih ada, belum habis, tidak usah terpaksa menyetok barang. Tidak perlu memaintain membershipnya. Tidak perlu takut poinnya. Karena apa? Tanpa perlu terpaksa belanja, kita tidak ada minimal order per bulannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Satu ID Atomi yang kita miliki itu bisa berlaku secara global. Secara global itu di negara manapun Atomi ada atau akan ada. Kita bisa gunakan untuk berbelanja produk dan bisa gunakan untuk membangun jaringan. Kemudian kita untuk berbisnis di Atomi ini tidak secara sendiri tetapi secara teamwork. Kita harus bersama-sama secara tim untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada yang sendiri dan kita harus bisa menghargai tim atau partner kita untuk bisa mencapai sukses. Jadi apa yang pertama kali bisa kita lakukan untuk memulai bisnis Atomi ini? Pertama kalinya kita cukup menggunakan produk daripada Atomi. Kita buktikan kualitasnya. Setelah kita sendiri sudah percaya dan merasakan kualitasnya, kita referensikan kepada teman-teman atau kenalan-kenalan yang ada di sekitar kita. Dan mereka semua kenalan-kenalan baik yang menjalankan bisnis ataupun menggunakan produk Atomi, kita masukkan ke dalam jaringan network kita. Setiap kali kita berbelanja produk Atomi, kita itu akan mendapatkan poin belanja. Poin belanja di Atomi itu disebut sebagai PV. PV atau kepanjangannya adalah point value. Nah, poin value inilah yang nantinya akan menjadi penentu sebagai bagaimana kita bisa mendapatkan komisi atau cashback apabila kita hanya sebagai seorang pemakai. Dan sebagai contohnya, kalau saya berbelanja misalnya produk Atomi di website dan saya beli odol, saya akan mendapatkan poin value sebesar 3.000 PV. Sistem MLM atau network marketing yang sering kita jumpai itu ada sistem bunga matahari, kalau yang dulu pertama-tama. Kemudian sekarang yang sudah mulai agak ngetrend, itu adalah sistem matrix of three. Kita membangun tiga jaringan di bawah kita. Masing-masing jaringan di bawah kita diminta kembali untuk membangun tiga jaringan lagi di bawah jaringan tersebut. Tetapi di Atomi benar-benar sangat sederhana, sangat simple, sangat mudah. Bagaimana? Sama seperti kita manusia hanya berjalan menggunakan dua kaki, kita juga cukup membangun jaringan hanya kaki kiri dan kaki kanan. Kita hanya bisa maksimal memiliki dua jaringan saja. Jaringan kiri dan jaringan kanan. Terus apa saja yang menjadi silver income bagi kita di Atomi? Itu pertama adalah matching komisi. Bisa dilihat di sini, matching komisi adalah sebesar 44 persen. Matching komisi ini bisa kita dapatkan dari matching antara poin yang kita miliki dengan poin kaki grup kiri dan kaki grup kanan. Dengan kata lain ini apa? 44 persen kita bisa dapatkan itu adalah angka terbesar yang diberikan kepada member yang tidak menjalankan bisnis, hanya menggunakan ataupun menjalankan bisnis. Jadi ini memang dikembalikan untuk kesuksesan daripada customer itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pencapaian level 20 persen, yaitu adalah pada one time bonus. One time bonus ini adalah pada saat kita mencapai target tertentu dan kita mendapatkan gelar sebagai penghargaan atas pencapaian target tersebut. Kita mendapat satu kali hadiah dan komisi dari pencapaian target tersebut. Ini 20 persen difokuskan adalah untuk kita yang menjalankan bisnis, fokus di dalam bisnis tersebut. Yang seperti kemarin kita ada dengar diamond master, sales master atau lain sebagainya. Kemudian ada center fee, center fee itu 6 persen ini adalah untuk pusat pelatihan dan saya yakin 6 persen dari itu diberikan kepada pusat pelatihan itu adalah untuk dikembalikan kepada kita member semua untuk memfasilitasi bagaimana supaya member bisa mendapatkan informasi dan kesuksesan. Sekarang kita akan membahas mengenai PV pribadi. Setiap kali saya berbelanja menggunakan ID pribadi yang saya miliki, saya akan mendapatkan poin pribadi. Dan poin pribadi yang saya miliki tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah hilang meskipun telah terjadinya komisi atau cashback. Kecuali satu, kita sudah tidak menjadi lagi member Atomi. Kemudian PV pribadi yang kita miliki, yang sudah kita dapatkan dari transaksi berbelanja produk Atomi akan diakumulasikan, akan dijumlakan. Dari pertama kali kita bergabung menjadi member sampai seumur kita member. Dan Atomi hanya punya satu syarat yang sangat mudah. Yaitu apabila kita hanya cukup dalam satu tahun melakukan satu transaksi yang termurah pun tidak apa-apa, kapan pun tidak apa-apa. Adanya satu transaksi termurah itu sudah otomatis akan memperpanjang membership kita ke tahun berikutnya. Sehingga PV pribadi yang kita miliki itu ada batasan maksimal atau penuhnya. Yaitu di angka 2,4 juta PV. Apabila poin kita sudah 2,4 juta PV, poin saya pribadi, maka poin saya pribadi itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk ditambahkan. Sehingga pada saat itu apa? Saya akan pada saat saya masih menggunakan produk-produk Atomi, ketika saya mau berbelanja, saya akan menggunakan apa? Menggunakan ID member yang berada di jaringan bawah saya. Supaya jaringan yang berada di bawah saya mendapat bantuan dari saya dan saya pun dapat terjadinya matching atau komisi. Disinilah salah satu prinsip sharing yang diterapkan oleh Mr. Han Gilpak. Jadi tidak ada orang yang mementingkan poin pribadi, tetapi lebih membantu kepada jaringan yang ada di bawah mereka. Berarti banyak yang mungkin mulai bertanya, kalau itu apa fungsinya poin pribadi ini? PV pribadi ini untuk apa dikumpulkan? Itu seperti piring. Kalau kita punya piring, piring kita kecil, bonus yang bisa kita dapetin kecil. Tapi kalau kita punya piringnya lebih besar, maka bonus yang bisa kita dapetin juga lebih besar. Nah, di Atomi ada 5 peringkat berdasarkan poin pribadi yang kita kumpulkan. Kalau saya berbelanja dan kemudian mengumpulkan minimal 10 ribu poin, maka saya akan mendapatkan tingkat sebagai sales representative. Kalau saya berhasil mengumpulkan minimal poin pribadi sebesar 300 ribu PV, maka saya akan dianggap sebagai agent. Lalu minimal 700 ribu PV, kita terkumpul poin pribadi kita, ini jadi special agent. Dealer juga sama, dealer minimal 1,5 juta PV, dan yang tertinggi adalah exclusive distributor, hanya minimal 2,4 juta PV. Jadi di sini kita bisa lihat, bahwa setelah kita berada pada posisi tertinggi, exclusive distributor, itu sudah tidak ada artinya lagi buat kita untuk menambahkan lagi poin pribadi kita. kecuali untuk memperpanjang keanggotaan kita. Hanya itu. Semua tingkatan ini sekalinya kita sudah dapatkan, itu kita sudah tidak bisa turun, kita tetap berada di sana dan bisa naik. Jadi hanya cukup satu kali mengumpulkan poin pribadi. Setelah poin pribadi, berarti kita ada poin grup yang berada pada kaki kiri dan kaki kanan. Tadi saya sudah bilang, ada grup kiri dan ada grup kanan. Kalau kita berhasil mengumpulkan member-member yang berada di dalam grup kiri misalnya, dan kemudian member yang berada di dalam grup kiri ini melakukan transaksi, maka semua akan diakumulasikan dari member yang di paling atas sampai paling bawah, itu diakumulasikan menjadi PV grup kiri dan tanpa ada batasan kedalaman, menembus negara global. Begitu juga dengan grup kanan. Kalau member kanan yang melakukan transaksi, ini pun sama, akan diakumulasikan tanpa batasan kedalaman. Nah, matching komisi bisa terjadi dinilai dari grup PV. Jadi, grup kiri ataupun grup kanan minimal terjadinya 300 ribu PV, minimal terjadinya 300 ribu PV, salah satu PV kaki terkecil, akumulasinya, itu baru kita bisa mendapat terjadinya komisi. Sehingga, kalau belum terjadi komisi, total PV grup yang kita miliki tidak akan hilang, tidak akan berkurang, akan menunggu. Menunggu sampai kapan? Sampai kita mendapat terjadinya komisi. Kita akan ditungguin, bukan kita yang harus terpaksa menyetok dan mengejar poin, tetapi akan kita ditunggu sampai kita berhasil mencapai ke sana. Dan setelah terjadi komisi, maka PV grup kiri dan grup kanan itu akan kembali flashing menjadi nol. Matching komisi ini bisa terjadi setiap hari. Saya akan memberikan sebuah simulasi yang sederhana, saya coba. Misalnya, saya memiliki poin pribadi sebesar 300 ribu PV, kemudian pada hari pertama, kaki pada grup kiri saya terjadi transaksi hanya dua orang, dan maka itu akan diakumulasikan dan membentuk grup PV kiri, sehingga berjumlah 300 ribu PV pada kaki grup kiri. Kemudian, kaki kanan juga sama, terjadi transaksi sebesar 300 ribu PV pada kaki kanan. Maka, bisa dilihat bahwa pada kaki terkecil saya, mungkin karena di sini posisi angkanya sama, mungkin agak susah, 300 ribu PV telah terjadi matching antara poin pribadi saya, grup kaki kiri dan grup kaki kanan. Sehingga pada hari itulah telah terjadi komisi sebesar 8, kurang lebih ya ini ya, kurang lebih 800 ribu rupiah ke dalam rekening account Atomi saya. Setelah 800 ribu rupiah ini masuk ke rekening account saya, biasanya, kalau pada multi level marketing yang lain, kita akan mendapatkan flashing poin pribadi. Kita disuruh berjualan dan memulai poin kita dari awal lagi. Kita disuruh ditargetkan untuk memiliki poin yang lebih besar daripada member kita. Tapi tidak di Atomi. Atomi tidak akan menghapuskan PV pribadi yang kita miliki. Dia akan tetap sama, 300 ribu PV. yang akan menjadi flashing atau menjadi nol setelah terjadinya komisi adalah poin grup kiri dan grup kanan yang membuat terjadinya komisi. Sehingga pada hari esoknya, apabila terjadi kembali transaksi yang baru pada grup kaki saya dan dalam posisi ini kiri 300 ribu PV, kanan 250 ribu PV, di sini bisa dilihat bahwa grup PV kaki terkecil adalah sebesar 250 ribu PV. Jadi saya sudah bilang bahwa untuk menentukan minimal terjadinya komisi, kita memiliki kaki PV minimal terkecil adalah 300 ribu PV. Ini baru 250 ribu PV. Sehingga belum bisa terjadinya komisi atau bonus. Maka ini sistem daripada Atomi akan menunggu, menunggu sampai kita dapat terjadinya transaksi. Sehingga kalau saya berada pada posisi seperti ini, apa yang saya lakukan? Saya akan menghubungi dan mencari member-member yang berada pada grup kaki kanan atau menemukan grup baru, member baru dan meletakkannya pada grup kanan sehingga terjadinya transaksi pada kaki kanan. Dan pada saat itu maka telah terjadi minimal 300 ribu PV pada kaki terkecil saya dan saya berhak mendapatkan bonus sebesar kurang lebih 800 ribu PV pada hari itu. Dan sekali lagi matching PV bisa terjadi setiap hari. Satu minggu bisa 6 kali, satu bulan bisa 25 kali. Kemana angka satunya sisanya? Hari minggu tidak bisa terjadi matching. Hari minggu tidak bisa terjadi matching, tetapi poin transaksi yang kita miliki akan diakumulasikan di hari berikutnya atau kita bisa atur ke hari sebelumnya. Ini adalah skema matching harian sebesar 44 persen yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan adalah skema matching, tingkatan matching. Bahwa kita tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak ada batasan kedalaman. Tanpa adanya batasan kedalaman sehingga jumlah PV grup kiri dan grup kanan kita akan terus berkembang dari waktu menuju waktu. Makanya tadi ada Royal Master yang mengatakan bahwa kita yang penting hanya jangan menyerah. Karena apa? Seiring dengan berjalannya waktu jaringan kita pasti akan terus berkembang selama kita terus menggunakan dan percaya terhadap produk Atomic. Jadi besarnya komisi yang bisa saya terima adalah bergantung kepada jumlah poin yang saya miliki. Di sini bisa lihat. Kalau saya hanya memiliki 300 ribu PV maka saya berhak hanya menerima satu tingkat daripada bonus. Tingkatan bonusnya itu hanya yang tingkat pertama. Kalau saya memiliki 700 ribu PV saya berhak menerima memiliki kemungkinan dua tingkatan bonus. Pada 1,5 juta PV saya punya tiga tingkatan bonus yang kemungkinan bisa saya dapatkan. Pada eksklusif distributor atau 2,4 juta PV saya berhak menerima komisi dari segala macam tingkatan. Nah dan tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa matching terjadi pada PV group bukan pada PV pribadi PV group. Sehingga pada grup kaki terkecil apabila saya bisa mencapai 300 ribu PV maka saya akan mendapatkan poin sebesar 15. 15 poin itu dikalikan dengan 58 ribu rupiah. Itulah besarnya uang yang akan kita terima nanti akan dipotong pajak. Kemudian di tingkatan yang kedua minimal 700 ribu PV jadi grup kaki yang kita ketemukan pasti akan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan dalam satu hari itu bisa terjadi transaksi sebesar 700 ribu PV. Apabila kita berhasil terjadinya grup kaki kiri transaksi atau kanan terserah yang paling kecil 700 ribu PV maka pada hari itu kita berhak mendapatkan komisi 1,7 juta rupiah kurang lebih tetapi apabila piring kita juga berada di posisi angka 700 ribu PV. Kemudian berikutnya PV group kaki terkecil 1,5 juta PV maka kita akan mendapatkan nilai bonus sebesar 3,2 juta. PV group kaki terkecil 2,4 juta dan poin pribadi piringnya tentunya juga minimal 2,4 juta akan mendapatkan uang matching sebesar 4,7 juta per hari terjadinya matching pada hari terjadinya matching. Kemudian saya hanya tetap di 2,4 juta PV sudah pada tingkatan paling atas tetapi terjadi PV group paling kecil terakumulasi 6 juta poin maka bisa mendapatkan 7,5 juta rupiah 20 juta PV group paling kecil saya mendapatkan 12,5 juta rupiah minimal per hari terjadinya matching 50 juta juga dapatnya 15 juta rupiah pada hari terjadinya matching ini adalah maksimal uang matching yang bisa saya dapatkan pada hari itu jadi tidak menutup kemungkinan bahwa saya kelak nantinya dengan member saya yang berada di bawah saya akan memiliki penghasilan yang sama karena dibatasin maksimalnya meskipun saya berhasil mengumpulkan poin yang berada di atas daripada 50 juta poin group tetap saya akan menikmati uang yang sama hanya 15 juta pada hari tersebut mungkin ada yang bertanya sebentar saya mau memasukkan sedikit di sini ada yang mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin saya bisa menghasilkan 2,4 juta atau 6 juta atau 20 juta atau 50 juta PV pada satu hari yang sebanyak itu apabila kalau kita hanya berjualan produk hanya berjualan fokus pada jualan produk kita tidak akan bisa mengumpulkan poin yang seperti ini yang kita bisa lakukan adalah kita harus mengenalkan manfaat dan membuat customer itu mencoba berbelanja produk sendiri jadi bukan kita yang berjualan kalau berjualan poin tidak bisa terkumpul sebesar ini dan buktinya adalah ada bahwa kita sudah sering melihat royal master imperial master dan lain sebagainya memiliki matching pada angka segitu nah jadi diatominya ini adalah sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya karena apa pembagian komisi pada perusahaan atau pada network marketing yang lain itu selalu mementingkan member yang berada pada posisi yang paling atas member pada posisi yang paling atas itu hanya sedikit orang yang sukses mereka mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar tetapi member yang banyak mendapatkan keuntungan yang kecil dan mereka harus berbagi secara bersama-sama tetapi berbeda di atomi atomi menentukan sebuah garis finish line sebuah batasan maksimal dimana kita semua bisa berkumpul di garis sukses yang sama tergantung seberapa besar kita mau mendapatkan kesuksesan itu mau 3 tahun 7 tahun 11 tahun 12 tahun 15 tahun itu semua kita yang tentukan sendiri nah untuk Mr. Han Gilpak menginginkan menjalankan sistem yang seperti ini adalah Mr. Pak menginginkan bahwa kita sukses bukan sukses sendiri kita sukses harus secara bersama-sama kita harus bisa membawa partner kita menuju kesuksesan baru kita dianggap sukses oleh Mr. Han Gilpak Mr. Han Gilpak mengatakan daripada membuat satu orang yang kayanya besar lebih baik menciptakan orang yang kayanya cukup tetapi banyak dan orang yang kaya tersebut telah mensukseskan beberapa partner yang berada di bawah dia nah ini adalah pencapaian level mastership pada atomi ada 7 tingkat yang mungkin nanti bisa lebih bisa dicari juga dari website sales master diamond master sharon rose master star master royal master crawl master dan yang tertinggi adalah imperial master saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara mencapai target mastership pada tingkatan yang paling pertama yaitu sales master sales master minimal memiliki poin pribadi 700 ribu pv dari tanggal 1 sampai tanggal 15 atau tanggal 16 sampai akhir bulan jadi dalam 1 bulan bisa 2 kali terjadi pencapaian sales master kemudian pv group kaki kiri atau pv group kaki kanan kita salah satu kaki terkecil itu dalam 15 hari terkumpul berjumlah 2,5 juta pv maka pada hari itu pada tanggal tersebut kita sudah mencapai sales master tapi harus dari tanggal 1 sampai 15 15 15 harinya dari tanggal sana atau dari tanggal 16 sampai pada akhir bulan itu dari situ dan ini adalah simulasinya dengan simulasi bahwa kita menargetkan sesuatu berarti kita harus bisa mulai menjalankan kita harus selama 2 hari terjadi matching 1 kali dalam 2 minggu tersebut kita harus bisa 8 kali terjadi matching pada angka 300 ribu pv maka akan mudah bagi kita mengumpulkan kaki terkecil selama 15 hari itu sebesar 2,5 juta pv maka kalau dikumpulkan dari uang matching yang kita bisa dapatkan kita mungkin terima sekitar 6 juta rupiah hanya dari uang matching dan pencapaian target kita dapatkan 10% dari total pv yaitu 5 juta dan ini adalah pada 2 minggu pertama bagaimana diamond master diamond master adalah dengan membantu 2 member pada kaki kiri atau 2 member pada kaki kanan pada saat yang bersamaan naik menjadi sales master jadi disini untuk sukses harus membantu member ada di bawah untuk bisa menjadi sales master ini adalah one time bonus juga bisa dicek sendiri di website dan marketing plan untuk menguasai atau memahami marketing plan itu bukan menjadi patokan untuk sebuah kesuksesan menggunakan sebuah produk juga memahami bagaimana detail dan kualitas dari produk itu juga bukan sebuah patokan bahwa kita itu bisa sukses yang menjadi patokan itu adalah apa bahwa kita bersedia untuk mencoba produk dan mengenalkannya kepada semua orang hanya seperti itu kalau kita mau mengenalkan kepada semua orang kita harus terus supaya lebih bisa ikut ke dalam kita harus ikut ke dalam sistem sukses sistem yang disediakan oleh Atomi yaitu kita datang setiap hari ke center kita datang setiap hari ke one day seminar kita datang setiap hari ke sukses akademi supaya kita bisa mengikuti arus supaya kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam Atomi supaya kita bisa mendalami apa yang ada di dalam Atomi jadi teman-teman semua kalau kita bisa sukses hanya dengan mencoba dan mereferensikan produk Atomi kepada semua orang itu kita bisa atau enggak kita mau apa enggak jadi kita semua pasti bisa oke sekian dari saya terima kasih terima kasih Terima kasih.